Terima kasih telah menonton Selamat pagi Sobat AT Dimanapun Anda berada Pemirsa Setia Kembali ke channel Youtube Advokat Amintras Palembang hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Telah melapor SDM Yang didampingi penasihat hukumnya Apokat Muhammad Aminuddin Dan Apokat Wimpi Melaporkan DN Ke SPKT Forest Abus Palembang Senin 1 Maret 2021 Atas dugaan penipuan proyek fiktif Proyek percepatan peningkatan Tata guna air irigasi Hingga menyebabkan kerugian Sebesar 1.255.000.000 Yang sempat ditransfer Melalui Bang Sumsel Babel Jalan Kolonel Atmo Kelurahan 17 Ilir Kecamatan IT1 Pada hari Kamis 2 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB Kepada petugas piket Warga Jalan Kasna Riansa Norongkurnia Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang Menjelaskan Pelaku kerap disapa DN Pelaku ini menawarkan proyek Percepatan peningkatan Tata guna air irigasi Dengan perjanjian Kembalian hasil kerja Beliau Telapor Menjanjikan kerjasama yang Sangat menggiurkan Bagi klien kami Karena terpancing Kami kami pun Memberikan uang sebesar 1.255.000.000 Rupiah Dengan dua kali transfer Ke rekening Mandiri Nomor rekening Blablabla Lapar penasihat hukum Korban Apokat Muhammad Aminuddin Dan Apokat Wimpi Kepada awak media Di forest Tabes Palembang Pengacara yang kerap disapa Apokat Amin Trust Ini menambahkan Dengan dua kali transfer Yang dilakukan kliennya Cukup mengundang Tanda tanja besar Karena Hasil uang yang dikirim Untuk proyek tersebut Nilai Tersebut Nihil Alias proyek Tidak ada Transaksi Pertama Dilakukan di Palembang Pada tanggal 2 Oktober 2020 2020 Dan transaksi Kedua Di Jakarta Tepatnya Di Bang Sumsel Babel Belakang Belakangan Proyek Yang dijanjikan Pelaku ini Ternyata Fiktif Sementara Uang yang dikirimkan Klin kami Tidak dikembalikan Ungkap Ketua Kongres Apokat Indonesia AI Sumatera Satan ini Apokat M.A. Minuddin Berharap Agar laporan Klinnya Cepat Ditindak Lanjuti Penyidik Kami Sudah beberapa Kali Menghubungi Pelaku Namun Tidak ada Tidik terang Dengan Mengambil Langkah Hukum ini Semoga Aparat Kepolisian Khususnya Penyidik Dapat Memproses Pelaku Sesuai Hukum Yang berlaku Ungkapnya Laporan Penipuan Korban Ini Sendiri Sudah Diterima KSPK Kores Tabes Palembang Penyidik Dari Pernamen Disasongkot Dan Dini Masih Dalam Kina Kapıl SKA 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Modusnya setiap? Modusnya klien kami mula-mula sudah diiming-imingkan, dijanjikan, dan dimuluk dalam bentuk tertulis Ada paket proyek di TPR pusat kemungkinan, sudah ada STK-nya, ada SP2D-nya, terus ada dinding-nya Untuk menjahirkan DP, klien kami diminta untuk memberikan uang di muka, di layar unit itu sebesar Rp 1,255.000, jadi cukup fantastis, sehingga klien kami merasa dirubikan, klien itu tidak ada, itu dia melaporkan di sini Harapan kita, pendekat hukum, tim dari Pidung, yang sudah mengetahui nama terlaku, untuk segera, untuk segera bergerak dan menangkap, dan meminta keadilan dengan seadil-adilnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton